Oke disini ada dari Rinai RNI ya susah banget coy namanya hadir Om BTW pake Queen walk plus combo gue wipe bisakah Om untuk TH9 Om Oke Om saya kambing requestnya ya Om ya Oke jadi gini eh untuk gue wipe kan basicnya gini ya ya pasukannya gini cuy ya golemnya tiga golem tiga pk3 wizard 10 nah kalau digabungin dengan go wipe dengan Queen walk nih coy jadinya mana ya Nah ini dia ini jadinya gini ini go wipe ya golemnya tiga pk3 wizard 10 nah kalau Queen walk go wipe ini Reju sudah lapin riset ya sebelumnya ya sudah eksperimen kayak gini balon nambah satu untuk mendeteksi sucking our mind kemudian empatnya healer ya empat healer golemnya dua wizardnya lapan pk2 untuk spellnya gimana spellnya sama aja ya nggak ada perubahan nih sama ini sama eh untuk bantuannya gimana Bang jadi untuk bantuannya kalian bisa milih tiga ya kalian bisa opsi pertama nih ya lalu sepertama kalian bisa ngomongin bowler Bang Bang bowler terus-bowler terus bosan saya Bang jangan polar Bang terlalu op Oke kita ganti dengan wc-sengoba yang ini wc-s2 karset 6 terus kalian juga bisa ganti dengan satu golem batu Iya atau juga kalian bisa ganti dengan satu giant dan satu pk udah udah itu kalian terserah oke nah disini nanti Reju bakal kasih contoh yang ini ya dua wc-s2 dan satu pk nanti Reju kasih tahu ya untuk bantuan cc-nya jelas poison untuk hero nya ya lengkap ya jangan ada yang turu Oke let's go kita ke basic basicnya dulu Oke ini adalah contoh ya jadi kita gunain base ini sebagai latihan seperti biasa ya Oh nanti ratunya turunnya gini Joy Oh ratunya turun sini Iya nanti dia dapetin bangunan ini Joy ini apa ya ini 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 terus nanti intinya dia kesana ratunya kesini ya nih ini nggak usah dipotong nggak apa-apa ya ini nggak usah dipotong nggak apa-apa ratunya tiba kaleng sana kok tapi kalau misalnya memotongnya nggak apa-apa terserah kalian ya nanti ratunya kesana ya ketika ratunya sudah kesana kalian turunin ini kita bawa-bawa sih kau ya wc-sya kalian turunin satu golem ya golem batu ke sini Jui golem batu ke sini kemudian disusul dengan hero raja kesana kemudian disusul oleh dari cc-ya ya wc-sya jadi untuk pasukan hero raja golem wc-s itu dia memusihkan area sini coy nih bagian sini ya artinya nanti ketika rata kita masuk sini ya dia dia nggak 12 kesana tapi masuknya ke sini eh jadi ketika ratunya sudah nyampe sini kita turunkan sini golem ya belum satu berarti gue udah habis ya ya yang disini tadi satu disini satu udah habis nah kemudian kalian berganti kita ganti 2 warnanya oke kemudian PK ya PK nya tuh ada berapa ya ada dua ya Oke jadi PK pertama disini ini untuk motong ya untuk motong bangunan ini kemudian nanti PK selanjutnya disini coy nah nanti tuh PK yang disini ada kemungkinan dia bergabung dengan PK yang ada disini nah kalau udah kalian tinggal taruh aja nih di wizard ya wizardnya tuh mungkin empat ya satu dua tiga empat itu masuk ke bagian pusat base nah nanti tuh di bagian sini kalian jebulin wb kemudian nyampe sini ya nyampe sini kalau kalian turunkan apa ya namanya jam spell ya disini jam spell raja spell healing spell raja spell jangan lupa nanti disini kita kasih S bagian sini sama poisson soalnya disini bagian pusatnya ada hidup dan ada cicik eh untuk pas pertama kita bermain winchars ya mulai dari sini untuk bagian sini kita nggak perlu potong ya karena ratu nggak bakalan nyampein coy tapi kalau kalian nggak yakin ya udah potong aja nih satu lumayan ini pas pertama ya jadi pas pertama ratu tuh ngambil bagian sini nanti masuk kedua kita turunkan hero raja coy Oke ketika wizard sudah hancur baru kita turunkan hero ini 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 golem batu ini 12 kemudian golem bisa disana 123 oke wizardnya kemana itu pak 12 waduh hero rajanya malah ikut ke atas kok elektronya malah kebawah ini udah nggak apa-apa taruh ini ya eh tunggu kena ajaib bom wiiiis langsung kasih link spell ini kasih ini poison ini elektronya geranggu coy masih lagi oke kasih aja sebelum dia menyebur kita harus menyelamatkan itu ya ini rajanya beban lagi dia bukanya ngelindungi diwitches oke untung disana wcd masih hidup ya soalnya kalau mati kena elektron tadi bagian sini susah coy nggak ada yang ngambil oke kalian lihat di sini ya ini pekannya ada berapa sih ada dua ada golemnya satu nice ya ini rajanya beban lagi nggak kesana udah nggak apa-apa artinya rata ya jadi acaranya gitu pas pertama tadi tuh ratunya kesini ya nih ambil bangunan sini ke sini ke sini masuk ke sini raja golem witches itu nyisirnya bagian sana nanti pasukan utamanya masuk ke sini benar gitu aja basicnya namanya kalian tinggal gimana cara ngaturnya supaya pasukan kalian bisa masuk ke inti base ya ya kira-kira kayak gitu ya ini winwalk go wipe oke sekarang kita ke serangan saluran kedua ya jadi saluran kedua dengan cc nih ya giant pk sebenarnya bisa tapi di sini resu ganti dengan satu warship dan satu wizard biar ada demagenya coy tapi ya nanti yaudahlah apalah oke nice oke nanti tuh sebenarnya kita tinggal milih ya jalannya itu mau kemana oke kalau besenya gini ready bakalan gini enjoy kalau misalnya ratunya jalannya ke sana ya misalnya ratunya jalan ke sana berarti kita potong bagian sini dengan golem pk dan hero raja ya terus nanti pasukan utama kita dimasuknya lewat sini ya di sini jam spell nah semisal semisal pasukan kita eh pasukan semisal ratunya tuh kesana ya kesana artinya kita motong bagian sini ya dengan hero raja dan pasukan lainnya nanti pasukan kita masuknya lewat sini jam spellnya tuh di sini juga dan ini ini harus dijual manual oke kira-kira gitu aja ya nanti caranya gimana kita lihat dulu situasinya oke td ratu kita turun di sini nah potong dengan wizard dua mungkin oke kita boros ya wizardnya ya sisa enam wizardnya ya udah biarin lah oke untung disana mortarnya cupu coy jadi si wizardnya nggak kena damage yang begitu menyakitkan oke ratunya kesana kita tinggal ngatur timing aja ya ngatur timing kira-kira pasukannya kapan mau turun untuk golem hati-hati ya golem ya soalnya di sini divannya di luar oke kita sepertinya membentukkan red spell soalnya healernya mati coy golem yang dia nih nih 12 golem lagi PK bagian sini 12 coba jebolin tembok sini ya pisang coy ini PK Oke nice Oh jc-nya Barbarian super ya oke kita balik lagi ke sini ini wizard kita ini wizard kita sisain coy kita harus bisa hemat wizard soalnya kuncinya goib ya ada di wizard dan PK nya coy menggulungnya juga sih intinya ya semuanya oke jika sudah nyampe bagian pusat kita kasih link oke jisa ini ya biarin oke kalian lihat disana tuh PK nya nice oke disana sudah ke distract ya harcer powernya turunkan WB berarti aman harusnya aman tuh aman kan oke kalian lihat disini oke kalian lihat disini oke wb-nya gagal udah deh rata langsung aja di ability beratunya ability nice oke nice ya rata coy ini menggunakan kuingwo goib sekarang kita kasih contoh ya di war nya guys oke kita ke bagian nomor 23 nanti tuh serangan satunya kita cari aja lah base ya tunggu-hitung farming lumayan eh nomor 23 tuh base nya kayak gini pasti kalian sering lihat base kayak gini ya ini base nya kalau baru naik tonal 9 nggak apalah oke ya jadi disini menggunakan dua wishes ya dengan satu wizard untuk nambah damage oke di sini ada armycamp itu artinya kita harus taruh arset di setiapnya oke kita baca dulu base nya ratunya ada dimana ratunya ada disini dan cc ada disini itu artinya kita bisa nyerang dari sini aja nih dari bagian sini nanti tuh untuk ratu kita turunnya dari mana supaya ratunya nggak belok ke bagian sana mungkin terakhir bakalan langsung turun disini ya disini jadi nanti ratunya bakalan dapetin ini satu dua tiga kemudian empat lima enam tujuh delapan sembilan oke berarti nanti ratunya kesini ya kita asumsikan ratunya kesini kalau sudah nyampe sini kita jebolkan wb di bagian sini kemudian kita turunkan golem disini pk ya masuk kesini oke kemudian untuk hero raja dan golem dan witchers itu mengasai base bagian sini nih bagian sini artinya nanti pasukannya bakalan masuk ngerobos ke bagian sana oke lets go karena kita cuma bawa wizard delapan dan ini sangat penting ya wizardnya ya jadi kalau mau bawa pemotongan tuh susah coy oke pertama kita awali dengan archer ya oh ternyata itu dulu DE nya oke kita sambil lihat kondisi ya kira-kira ratunya tuh mau kemana coy habis ini harusnya ke gold storage habis itu ke chenon oke nice bener ya turunkan ini satu dua turunkan ini satu dua ini 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 satu pk nya harus bagian pusat coy oke iya malah kesana yaudah gapapa kita taruh sini aja berarti oke jangan sampai elektronya ini ya menyemburkan serangannya coy kasih red spell waduh nyembur itu kayaknya waduh nyembur itu kayaknya ability hero rajanya rajanya dimana coy wah di atas berarti kasih WB wizard 2 balik lagi kesini ke waduh ini healernya peban coy gak ada yang mau maju oke kalau sudah kita taruh rage spell loh hero rajanya mati coy oke gak apa-apa nah kita harus nyimpen wizard ya untuk untuk menculik ya untuk menculik bagian mana gitu oke tapi tetep rata kok gak apa-apa aman waduh wizardnya mati coy oke jadinya golem walk ya jadinya golem walk coy waduh oke archernya nice seharusnya tadi taruh wizard ya oh dibantu sama momi coy mominya kejangkau nice oke rata ya ini yang menggunakan witches sekarang kita menggunakan PK coy oke kita coba nomor 22 biasanya kayak gini ini kayaknya lumayan susah ya soalnya care defense itu di belakang ya di dalam semua gak kejangkau sama hero ratu ya nanti planningnya gini oke hero rajanya di atas hero ratu disana CC disana oke oke seperti gini aja ini pakai apa ini CC PK oke berarti PK yang di CC itu masuk dengan hero raja eh masuk dengan hero ratu coy maksudnya oke kita turunkan hero ratunya disini oke oke satu kemudian dua tiga empat lima kemudian enam tujuh ini potong ya ini potong dengan satu wizard wah ini kayaknya meresahkan coy ya yang ini nih build storage nya meresahkan jadi intinya ratunya harus ke bagian sini ini nanti masuknya ke sini nah kesana dia untuk bagian sini dipotong dengan hero raja dan golem dan PK udah deh nah kalau misalnya misalnya tuh ratunya kesini gimana bang kalau ratunya kesini itu artinya kita turunkan hero nya tuh di bagian sini ya masuk ke bagian sini oke kita sudah punya planning ya oke wizzet nya jauh-jauh oke kita dapat elektro ya langsung disambut dengan elektro oke kita harus menggunakan red spell soalnya disana ada elektro nya semoga semoga enggak nyamperin gold storage oh enggak coy aman jadi kita turunkan golem 1 2 1 2 golem lagi 1 2 1 2 1 oke PK 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 oke kita buka ya di sini oke langsung aja di ability raja nya supaya dia bisa ke bagian sana coy nice kasih jam spell kasih freeze kasih es kasih healing juga oke oke ya aman ya oke jadinya wizard walk oke waduh ini healernya beban lagi nggak mau ngehealing si PK ya udah nggak apa-apa 1 2 3 4 5 kok bangunan pojok udah aman berarti oke nice ya sekarang malah jadi golem walk oke oke emang apa sih nggak boleh tamang ongkos ya PK nya nice wah ini PK nya yang dari CC ini bagus banget coy dia terlalu keras ya HP nya terlalu tebel oke kita bisa ngeratin besi ini dalam sisa waktu semenit ya nggak kayak yang tadi yang pertama hampir limit oke oke kira-kira gambarannya gitu ya jadi untuk masalah CC kalian bisa milih aja mau yang pake PK apa yang pake witches atau pake bowler ya itu terserah kalian intinya ya pasukan kalian itu mau digirim kemana tuh ya terserah oke mungkin cukup sekian aja semoga video ini menambah inspirasi buat kalian and see you again on another video see you again on another video